Halo guys, balik lagi bersama Naga disini, tentunya masih di channel Sonaga Gaming dan kita masih membahas seputar game PUBG Mobile Oke guys, di video kali ini saya akan memberikan cara bagaimana kita bisa mendapatkan item-item secara gratis Dan tentunya ada juga yang permanen ya Tapi sekedar info, si subscribe di event ini lagi tersisa sekitar 13 hari saja Jadi buat kamu yang ingin mendapatkan item-item gratis dan juga ada juga yang permanen, buruan sebelum terlambat So, biar gak penasaran dan menjadi pasaran, kita langsung saja masuk di pembahasan videonya Let's check it out Oke guys, event ini tepatnya berada di region luar ya Tapi sebelumnya kita lihat dulu apa aja yang ada di region ini ya Seperti ini ya, disini teman-teman bisa lihat di bagian item toko penukaran musim semi Dan kamu bakalan mendapatkan banyak sekali hadiah menarik yang ada disini ya Oke, bagaimana caranya teman-teman tinggal ganti region dulu ya Saya akan memperlihatkan di mana region pada event ini ya Oke, kita langsung masuk saja di pengaturan Lalu scroll ke bawah, lalu scroll ke bawah Nah, disini sudah terlihat negara atau region saat ini adalah region Turki Buat teman-teman yang kepingin sekali mendapatkan item-itam menarik di region ini Segera tindah atau ganti region kamu ke region Turki ya Oke, kita langsung saja lihat di event musim semi nya Oke, agar kamu bisa mendapatkan topi semanggi berwarna hijau tua ini Kamu diwajibkan login sekali di region Turki ini ya Login sekali buat kamu bisa mendapatkan satu topi semanggi ini ya Dan untuk menyingkirkan dua musuh kamu bakal mendapatkan dua topi semanggi Oke, selesaikan tiga pertempuran dapat lagi dua topi semanggi Untuk menang satu kali ini di top 10 kamu bakal dapat tiga topi semanggi ini Dan buat kamu yang telah menyelesaikan satu pertempuran bersama teman Kamu bakal mendapatkan satu topi semanggi ini Oke, kita langsung saja klaim hadiah yang sudah kita punya ya Oke, kita sudah klaim semua hadiah yang telah kita dapat Dan kita bisa lihat di bagian toko penukaran musim semi Dan disini buat kamu yang sudah mengumpulkan item penukaran topi semanggi Kamu bisa menukarkannya di toko penukaran musim semi Untuk bisa mendapatkan satu popularitas kembang api ya Di popularitas ini kamu bisa give ke teman untuk mendapatkan 100 poin popularity Dan kamu bisa mendapatkannya popularitas ini dengan menukarkan 4 buah topi semanggi ini Untuk bisa mendapatkan keping kupon peti klasik satu buah ini Kamu bakal harus menukarkannya dari 8 topi semanggi ini menjadi 1 kupon peti klasik ini Dan untuk kamu yang ingin mendapatkan 1 topi dangerous games yang berdurasi 3 hari Kamu wajib menukarkan sebanyak 10 Dan untuk pakaiannya atau outfitnya sendiri dangerous games yang berdurasi 3 hari Cukup 30 buah topi semanggi ya Dan untuk voucher pakaian seharga 200 usi yang berdurasi 30 hari Nah disini kamu bisa menukarkannya jika kamu mempunyai topi semanggi sebanyak 32 ya Dan semua itu berdurasi kecuali disini yang permanen adalah masker dangerous games Seperti ini bentuknya ya Dan disini kamu bisa mendapatkan 1 topeng atau masker dangerous game Dengan menukarkan topi sebanyak 120 buah Oke dipastikan kamu bisa mendapatkan semua item ini ya Seperti popularity, keping kupon, topi, outfit, 200 usi Voucher juga ada topeng masker dangerous Danger games ini Disini seperti teman-teman ketahui teman-teman bisa lihat di bagian tanggalnya ya Event ini dimulai dari tanggal 15 bulan 3 ya 2 hari kemarin Dan akan berakhir sekitar tanggal 29 bulan Maret tahun ini Dan jika dihitungnya bisa dipastikan sekitar 12-13 harian ya Jadi jika kita hitung Disini 2, 1, 2, 5, 2, 3, 5, 10 10 dikali 13 berarti sekitar 130 buah topi semanggi Jadi teman-teman bakal bisa mendapatkan atau bisa menukarkan semua ini ya Dan pastinya jika 130 itu langsung ditukarkan menjadi masker dangerous games Kamu bakal mengklaim secara permanen ya Dan bukan hanya itu saja teman-teman bisa melihat ya hadiah-hadiah menarik di region kali ini Sebelumnya kita klaim dulu hadiah-hadiah yang telah kita dapatkan Oke dan disini buat kamu yang sudah berada di region Turki Atau beralih pindah ke region Turki Disini buat kamu yang pengguna akun baru ya Yang sudah pindah ke region Turki Disini kamu bisa lihat Di hari ketiga kamu bakal mendapatkan satu voice chat permanen gratis Airtime snare yang berbahasa Turki ya Teman-teman bisa lihat disini Cukup login 3 hari saja Kamu bakal mendapatkan satu voice chat secara gratis dan juga permanen tentunya Seperti ini ya Dan di hari kedua Untuk login di hari kedua Kamu bakal mendapatkan satu ransel pastakalkun Dan walaupun kedua item ini berdurasi 7 hari atau seminggu Dan yang permanen tentunya adalah voice chat item scenario yang berbahasa Turki ini Bukan hanya itu saja Kamu bakal melihat disini buat pengguna akun baru ya Disini kamu bisa mengklaim hadiah-hadiah ini ya Contohnya seperti ini Ada tiket lotre roky rolet Nah Kamu pasti penasaran apa fungsi dari tiket lotre roky rolet ini ya Kamu bisa masuk aja di bagian sini ya Di bagian bawah sini Disini ada roky rolet dari PUBG Mobile Sebuah event di mana tiket lotre rolet roky ini diperoleh dari misi yang dapat digunakan disini Untuk mengundi hadiah dan menambah poin demi meraih hadiah-hadiah menarik Oke Kita langsung aja masuk di eventnya ya Event roky rolet Nah disini teman-teman bisa melihat banyak sekali hadiah dari event roky rolet ya Oke Untuk Disini kita bisa lihat Ada setelan snowblast Ada encor tangan tengkorak Juga ada time budget orange Ada setelan penjelajah futub Juga Kamu bakal bisa mengklaim Aim for blood death ya Oke Ada juga setelan dun speedster ya Dan juga aim for penjelajah waktu Ada UMP Rugged Orange ya Dan juga Kamu bakal mengklaim Karis 98 Rugged Orange Dan Semua itu Berdurasi ya Gak ada yang permanen Cuma satu aja yang permanen ya Disini ada kaos bunga-bunga berwarna hitam Seperti kamu lihat di Sebelah kanan bawah ini ya Jika kamu menyelesaikan semua misinya Kamu bisa lihat Untuk mencapai ke level 3 Kamu bakal mendapatkan 1 coupon Tinggirkan 3 pemain 1 coupon Termain 50 menit 1 coupon Raih 100 point tier Mendapatkan 1 coupon Jadi Kamu bakal mendapatkan Dalam sehari ya 4 coupon ya Disini Kita claim Ini tiket lottero Kirolet Untuk capai level 12 Level 11 kamu dapat 11 kali ya Dan untuk menyingkirkan 3 pemain Kamu bakal mendapatkan 3 3 buah ya Seperti ini Untuk singkirkan 5 pemain Kamu bakal mengklaim 1 lagi 10 pemain 1 lagi 15 pemain 1 lagi Nah disini saya telah menyingkirkan 20 pemain dalam 5 match ya Disini saya berhak menemukan 1 lagi Oke Ternyata masih ada lagi 25 pemain yang telah disingkirkan 30 Oh Masih 35 guys Dalam 2 hari aja 35 40 Sebanyak itu Saya menyingkirkan semua pemain 40 guys 45 Oke Disini yang tertera Singkirkan 50 pemain Dan saya belum mencapai Lagi 2 lagi Untuk bisa mendapatkannya Akumulasi 50 menit 1 kupon Claim 100 menit Claim 150 menit Belum tercapai Oke Rai 100 poin Tier Claim 200 poin Claim Dan Rai 300 poin Tier Claim lagi 400 Dan sekian-sekian Dan disini kamu Bakal bisa mendapatkan semua ini Untuk 3500 kali spin Atau buka ini Kamu bisa mendapatkan semua ini Dan disini telah terkumpul 20 Kupon spin rolet Kita coba 10 dulu Kita ngetes ya Dengan animasi aja Oke Oke 10 pembukaan pertama Kita mendapatkan Poin roky rolet Sebanyak Berapa ya 100 250 250 290 Hampir 300 Dan 1 buah T-Recruit reward gift pack ini Oke Ternyata kita mendapatkan Poin Yang disini Kita nanti Bisa lihat di bagian kiri bawah ini 335 poin Dengan 10 kali gacha Menggunakan Kuponnya Masa ada 10 lagi Kita coba lagi Dan disini kita banyak sekali Mendapatkan Poin roky rolet Dan yang pastinya Kita juga bakal Mendapatkan Recruit M4 Finish gift pack Apakah ini Permanen Oke kita lihat saja Langsung hadain sebentar ya Kita disini Punya poin 550 Poin Dari 20 Kupon ya 20 Kupon itu Saya bermain 2 hari 2 hari Telah menyingkirkan 48 Pemain dalam 2 hari Entah berapa match 48 player Dan Disini kita punya Poin Sebanyak 550 50 ya 550 ini Kita bisa Mendapatkan Seperti itu Kalian Lihat ya Disini Ada Sampai 500 Oke Kita Klaim Yang pertama 100 Raju Berdurasi Stellan Snowbrass Juga Kartu XP Ya Walaupun Tidak Permain 3 hari Sampai Juga Partu DP Tidak 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 Project Core Dan Yang Terakhir Kita Mendapatkan Stellan Penjelajah Tutup Berhasil 3 hari Dari 550 Poin Dan Inilah Seperti Yang Kelihatan Disini Banyak Sekali Kita Dapatkan Dari Spin Procure Olet Ada Record Reward Gift Pag Juga Yang Kedua Recruit Enfor Finish Gift Apa Apakah Ini Berdurasi Kita Coba Buka Ternyata Disini Kita Dapat Car 98 Berdurasi 3 hari Dan Untuk Enfor Sendiri Kita Juga Dapat Enfor Blood Dead Berdurasi 3 hari Dan Ternyata 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 Baju Oke Sepertinya Itu Saja Ini Ada Tips Buat Kamu Jika Mendapatkan Atau Menembak Firegun Di Luar Dan Tersangkut Di Atas Atap Di Bagian Pochin Seperti Ini Tips tipsnya seperti ini saya akan menunjukkan di iPhone kali ini selamat menikmati